assalamualaikum salam rahasia teman teman masak bareng yuk nah ini mbok sedang membuat menu hari ini menu jadul ya kangen yang jadul jadul ini mbok sedang membuat jangan lombok kalau di jawa ya ini sayur cabai terjemahnya dalam bahasa indonesia ini pakai kacang tolo atau kacang tungga kemudian ada tahu, pete dan krece ini enak banget udah begini aja tuh udah mewah banget kalau di rumah mbok dan di desa mbok ya, makannya pakai kerupuk karak, nah hari ini kita belajar masak bareng biar gampang dibantu masaknya sama, narasotel dari stein cookware ini sotel yang cantik banget lebih lentur dari merek lain lebih nyaman saat mengaduk makanan, juga sudah food grade dan memiliki standar internasional laku sudah jutaan pici best seller sotel di indonesia harganya 100 ribuan gak sampai ya, bisa dibeli di official store stand cookware toko-toko online dan reseller terdekat di kotamu nah bumbu masaknya hari ini ini ada bumbu halus ya, kita haluskan 100 gram cabai merah, 9 butir kemiri 3 siung bawang putih dan bawang merahnya 5 buah sisanya diri siris, ini ada 100 gram kacang tunggak atau kacang tolo sudah direndam semalaman dicuci bersih ini agak langka memang ya tapi ini memang yang bikin istimewa kemudian ada tambahan juga 10 buah tahu coklat dan biar lebih lengkap 100 gram kreceknya juga jangan lupa pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah atau separuh dari total bawang merah yang buat tulis di resep ya, kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan ini wajib biar nanti rasa masakannya tuh enak nah ini udah mateng jangan sampai gosong kita akan sisihkan sedikit ya untuk taburan di akhir kita ambil dulu sedikit nah setelah itu baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya kemiri, bawang putih, bawang merah dan cabai merah bumbunya sederhana kan masukkan lengkuas dan daun salamnya tambahkan 1 sendok teh garam biarkan mendidih dan airnya habis biarkan sampai berminyak ya biar nanti rasanya enak dan warna masakannya tuh cantik cerah nah ini airnya udah habis kita osreng lagi ya sampai benar-benar berminyak wangi dan sedap seperti ini ya warnanya sudah mulai tua baru kita masukkan 1000 ml air atau 1 liter air masukkan kacang tolonya tutup dan masak sampai kira-kira airnya tuh sisa setengahnya ya nah ini hasilnya itu sudah empuk ya kita tes dulu nah ini wajib banget direndem ya supaya cepat empuk nah sudah empuk kita tambahkan lagi airnya 500 ml lagi jadi posisi air sama ya 1 liter baru kita masukkan 65 ml santan gental kemasan kalau ada santan segar akan lebih sedap tambahkan cabai utuh kurang lebih 11 buah atau sesuai selera biarkan mendidih sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santannya masukkan seperempat sendok teh micin tiga ibu jari gula merah biarkan mendidih masukkan tahu yang sudah dipotong-potong masukkan satu papan petai masukkan kreceknya atau kerupuk kulit sapi yang khusus untuk sayur ini ya teman-teman biarkan mendidih lagi masak sampai tanak ya sampai medok jangan lupa di tes rasa tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk aduk-aduk-aduk sekali lagi dicobain ya udah enak banget seperti masakan nenek terakhir taburi dengan bawang merah goreng nah udah deh gini aja ya menunya hari ini itu udah enak banget disantap dengan nasi atau kalau ada lontong atau ketupat wah mantap nah gimana gampang kan masak apalagi ditemani oleh sotel dari stain cookware jadi bangga deh pakai produk stain nah teman-teman yang naksir bisa dibeli ya di official store stain cookware atau di toko-toko online atau di reseller terdekat di kota tempat tinggalmu selamat mencoba tada 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 Terima kasih.